Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 15 April. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Anakku Absalom, Anakku, Anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, Anakku, Anakku. Absalom bukan hanya pemberontak. Tapi dia jahat dan pantas diadili Tuhan. Tapi bapaknya mengasihi dia. Walaupun anaknya sudah memberontak, bapaknya rela mati menggantikan anaknya. Begitulah kasih Tuhan bagi kita. Anak-anak, beberapa tahun lalu, Tuhan menulis sebuah cerita tentang kasih bapaknya. Tuhan masih kecil ketika mereka tinggal di ladang. Dan lebih dari segalanya, Joe suka mengendarai kereta kuda besar yang menarik kerobak sementara bapaknya mengisi kerobak dengan jerami kering. Hal ini membuat Joe merasa seperti orang dewasa. Suatu hari, sementara Joe menarik kereta dari satu tumpukan jerami kering ke satu tumpukan yang berikutnya, tali kudanya terlepas dan sementara dia berusaha meraih tali itu kembali, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh pada sekopesi yang ada di antara kuda-kuda. Binatang-binatang itu kaget dan lari ketakutan melintasi padang. Untuk sementara Joe berpegang pada sekopesi kereta itu, dia mendengar bapaknya berteriak, Hai, hai. Tapi kuda-kuda itu tidak mau berhenti. Dan dalam sesaat, Joe segera berpikir kalau dia menjatuhkan diri langsung ke tanah, roda-roda kereta tidak akan melintasi dia. Jadi, dia melepaskan pegangannya dan dia jatuh dan terdengar suara mengerikan ketika kereta lewat. Sesaat kemudian dia duduk, meludahkan tanah yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian bangun dan lari menemui bapaknya. Bapaknya sedang membungkuk kesakitan. Rupanya, dia telah melompat di antara kereta dan kuda-kuda, berusaha untuk meraih tali kegang kuda supaya bisa menghentikan kuda-kuda itu. Tapi, kereta menaprak dia dengan begitu keras dan kedua roda kereta melinas tubuhnya sampai hampir mati. Sementara Joe mendekat, papaknya memandang Joe dan berusaha dengan keras untuk berbicara. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Joe mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian terdiam karena menyadari bahwa papaknya jelaka karena ingin menyelamatkan dia. Seorang dari jalan raya melihat kejelakaan itu dan berhenti, memberikan tumbangan pada papak Joe dan dibawa ke rumah sakit. Besoknya, pada waktu Joe datang menjenguk, terlihat senyum kelegaan di wajah papaknya. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri Joe? Tanya bapaknya. Joe menceritakan semua yang telah terjadi. Bapaknya tersenyum lega lagi dan dalam beberapa jam kemudian dia meninggal. Bapak Joe sudah memberikan hidupnya untuk Joe. Anak-anak, apakah menurutmu Joe akan melakukan hal-hal yang menyedihkan bapaknya? Yesus menyerahkan nyawanya bagimu. Akankah kamu menyedihkan hatinya? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!